Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada penjelasan video sebelumnya Dijelaskan bahwa pemilihan kabinet Gusdur Merupakan hasil dari kompromi Yang tidak mungkin bisa dielakkan Dalam buku menjerat Gusdur Vertika mengutip Greg Barton Bahwa menteri-menteri yang diangkat oleh Gusdur Tidak hanya harus bertanggung jawab kepada Gusdur Melainkan juga bertanggung jawab Kepada ketua umum partai koalisi Dengan demikian Kekuasaan Gusdur terkesan sangat terbatasi Hal ini yang membuat para pengamat ragu Dengan komitmen Gusdur Yang akan mengimplementasikan kerja-kerja reformasi Tidak hanya itu Adanya dualisme pertanggung jawaban juga Membuat para menteri Akan lebih menjalankan kepentingan partai politiknya Daripada kepentingan pemerintahan Gusdur Kekhawatiran itu terbukti pada 24 April 2020 Saat itu Gusdur mengumumkan Memberhentikan dua orang menterinya Yaitu Laksamana Soekardi Menteri BUMN PDIP Dan Yusuf Kala Menteri Perdagangan dan Perindustrian Partai Bulkar Dalam hukum tata negara Semestinya pemberhentian atau pergantian menteri Merupakan hak prokratif presiden Akan tetapi situasi menjadi runyam Karena Gusdur menyatakan alasan pemberhentian kedua menterinya itu Karena diduga terlibat kasus korupsi, polusi, dan nepotisme KKN Resafel itu menjadi titik awal hilangnya Harmoni Yang coba dibangun Gusdur dengan para partai pendukungnya Sebab keduanya orang yang memiliki pengaruh cukup besar di partainya Laksamana Soekardi merupakan anak kesayangan Megawati dan Yusuf Kala adalah pengusaha besar Dan salah satu donato terbesar Partai Gulkar Laksamana Soekardi dan Yusuf Kala sangat marah Dan menolak pernyataan Gusdur Bahkan Yusuf Kala dalam majalah Tempo edisi 7 Mei 2000 Menyebut Gusdur sebagai tukang fitnah Sayangnya Gusdur tak mau membeberkan informasi yang lebih detail Mengenai dugaan keterlibatan KKN dua menterinya itu kepada publik Gusdur hanya memberikan kumpulan fotokopi dokumen penting Dugaan KKN yang dilakukan Yusuf Kala setebal 400 halaman kepada Akbar Tanjung Ketua Umum Partai Gulkar Dalam halaman 149 Buku Menjerat Gusdur dijelaskan beberapa kasus dugaan KKN Yusuf Kala Salah satu kasusnya adalah Yusuf Kala dianggap melakukan penyimpangan kasus proyek listrik Impor beras oleh badan urusan logistik bulok Dan kebijakan pacak mobil mewah Laksamana Soekarti dan Yusuf Kala masih tak terima dengan pemaparan isi dokumen itu Lantas keduanya mendesak Gusdur untuk memberikan penjelasan yang spesifik Akan tetapi Gusdur bersikap sangat dingin Enggak usah debat Enggak usah enggak apa-apa Saya pakai hak saya Saya ganti saudara Ucap Gusdur seperti ditirukan oleh Laksamana Soekarti kepada awak media Tak pelak, reaksi Gusdur menyulut kemarahan para politikus BDIP dan Partai Gulkar Zultan Lindan, politikus BDIP menyatakan semua tuduhan Gusdur merupakan kebohongan publik Sementara itu, Adek Umaruddin, politikus Partai Gulkar menegaskan bahwa Gusdur harus menjaga perangainya Apabila masih ingin bertahan sebagai Presiden Republik Indonesia sampai tahun 2004 Sampai disini, Gusdur membuktikan bahwa dirinya sebagai Presiden tidak bisa diatur dan tidak tunduk oleh Partai Koalisi Meskipun konsekuensinya, logisnya adalah kehilangan dukungan dan keseimbangan dalam koalisi Bagaimana tanggapan Anda dengan video ini? Silahkan sampaikan di kolom komentar Jangan lupa untuk melihat dan menonton video lainnya di Kisah Karomah Wali atau KKW Channel edisi Gusdur Dan jika Anda rasa video ini bermanfaat, silahkan like, subscribe, dan bagikan video ini ke seluruh jaringan yang Anda miliki Wallahualamisowat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!